Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh eh teman-teman semuanya senang sekali hari ini tanggal 4 Oktober 2020 ya saya Hai pipi pirmansyah ini nomor saya nah ini nomor saya kalau ada yang yang mau berteman WA saya akan beri judul video ini cara mengetahui melihat perolehan nilai diskusi Hai perolehan nilai diskusi setiap mata kuliah tutorial online tuton Universitas terbuka atau Hai jadi hal-hal yang banyak sekali ditanyakan ya dari teman-teman saya suka menyimak gitu kan di baik di di grup gitu kan di grup Facebook kemudian di grup WhatsApp gitu misalkan bertanya ini bertanya itu saya suka menyimak dan saya suka mencari solusinya ya untuk dijadikan tutorial video jadi untuk kali ini adalah ini cara mengetahui melihat perolehan nilai diskusi setiap mata kuliah tutorial online tuton Universitas terbuka mohon maaf eh eh apa namanya Hai ini wajah sayangnya gelap seperti biasa ya ini diganakan emang lightingnya jelek ya jadi saya akan coba tunjukkan ini wajah sayangnya sekilas saja ya jadi supaya supaya menggantikan jadi itu abaikan saja yang wajah itu ya Nah ini adalah saya eh eh kemana ini kemana ini Hai error ya bisa sampai error begitu ya Hai sampai takut begitu sama wajah saya ya Hai ya Allah sampai harus begini Hai udah nggak apa-apa dah ya sampai error begini teman-teman ya eh eh berat mungkin ya berat ya nggak apa-apa deh ya Hai nah begini aja nah ini kan tapi kecil ya kelihatan kecil Hai atau dibuka pakai apa Hai atau dibuka pakai apa Hai pakai pain aja ya coba pakai program pain kebuka nggak Hai nah aduh gede-gede-gede ini presentasinya nah gitu nah ini adalah wajah saya teman-teman kalau misalkan teman-teman penasaran dengan wajah saya yang ada di sana itu nggak kelihatan ya di video ini adalah wajah sayanya ya itu yang nah ini yang depan bukan yang belakang yang belakang itu temen ya eh teman saya yang lain Oke udah ya tutup aja ini error nih berat kita akan langsung masuk ke Chrome kita akan buka Hai kita akan buka e-learning.ut.ac.id ya ini udah ada nih yang tadi dikarenakan tuh kan nah ada tulisan e-learning tapi nggak apa-apa kita ketik aja e-learning ya kan itu udah ada udah tinggal gini tinggal diantar ya tadi sanyo tadi saya masuk sini gitu udah nggak e-learning.ut.ac.id ini ditunggu ya tadi juga agak lama nah begini itu kita tinggal login saja ya kita login dengan menggunakan akun kita klik gitu oke untuk masuk e-learning itu ya kita menggunakan name kita ya ini adalah name saya mungkin nggak kelihatan oleh teman-teman dikarenakan saya hide ya nah ini name saya nah yang yang ini ini password langsung aja dimasuk aja login ini tombol ini ya gitu ya Oke sedang-sedang proses login kita tunggu nah begini teman-teman ya tampilan awalnya untuk melihat setiap mata kuliah perolehannya itu teman-teman bisa ke nama kita ya diklik nama kita nah ini kan nama saya kan pimpin masa diklik ya jadi kalau udah tampilan begini tinggal diklik ini ini ceritanya di web di browser bukan HP ya tapi ini di laptop gitu tapi saya kira di laptop pun hampir mirip lah mungkin gitu kan saya belum pernah mengaksesnya dari HP soalnya tapi mirip-mirip lah ini kita klik ya oke nah terus disini ada pada banyak pilihan dashboard profil nilai-nilai pesan-pesan preferensi keluar kita klik nilai ya klik nilai teman-teman ya klik nilai nah nah disini ada muncul nilai-nilai mata kuliah ya ini bahasa Indonesia ini kebetulan ini saya semester 1 Universitas terbuka prodi ilmu komunikasi saya saya UPB JJ Bandung saya dari Tasik Malaya saya masuk Prodi eh saya masuk pokjar Singapana nanti untuk semester 2 ya untuk semester 2 mungkin mudah-mudahan deal masuk pokjar Singapana Oke ini untuk semester 1 ada 7 1 2 3 4 5 6 7 ya gimana nilainya ini ini enam ini enam ini tiga ini belum di belum dicek oleh dosennya ya ini ada tiga ini ada lima kecil nih terus ini ada enam ini ada tiga jadi yang tiga belum dicek itu diskusinya ya mau bukti nih saya coba cek ya nih caranya begini nanti saya akan coba buka dua sampel ya ya akan buka dua mata kuliah nih saya akan coba buka bahasa Inggris dan ilmu sosial dasar jadi ini dulu ya bahasa Inggris dulu yang dapat enam nih jadi kita untuk untuk ngecek ini berapa nilai diskusi untuk bahasa Inggris ya karena kita caranya begini nah klik kanan aja ya teman-teman ya kalau misalkan di laptop klik kanan aja deh open link new window aja deh nah gitu nah itulah 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 apa namanya eh itunya ya apa namanya eh detailnya nih tuh kan nilai total Hai tugas diskusi kehadiran nilai total partisipasi kehadiran 20% ya kan kehadiran sesi ke-1 100 memang 100 ya 20 persen ya 20 persen ya 20 persen berarti kan 2,5 nih dapat 2,5 nih kita ya kemudian total nilai diskusi 30 persen diskusinya saya dapat eh dapat 85 ya dapat 85 85 itu itu ya 3,19 Alhamdulillah ya Alhamdulillah teman-teman ya disyukuri saja kemudian kebawah ini total diskusinya berarti 30 persen ya 85 kali 30 persen dapat 3,19 kalau tadi kan kehadiran 100 nilainya itu harus 100 memang kehadiran itu 120 persen maka 2,5 kemudian total nilai nilai tugas 50 persen itu belum tugas belum ya ya tugas belum kemudian total nilai tugas 50 persen itu belum tes formatif bahasa Inggris 10 ya nah terus ini total nilai Oh ini udah jadi ini ini kumulatifnya ya ini totalnya begitu ada enam gitu dapat enam gitu bagaimana dengan misalkan yang diskusinya yang belum di cek oleh dosen ini kan sudah di cek nih udah sudah dikasih nilai kan diskusi itu dapat 85 ada dan ya sebentar lagi ya teman-teman nggak papa ya sebentar lagi nah kalau misalkan yang diskusi yang belum dicek kayak gini nih saya tutup saya sembari mendengarkan adan ya Nah teman-teman ini nih yang ilmu sosial budaya dasar nih kita klik kanan kita kita open link new window bukan kosong nilainya tuh gitu nah ini nih diskusi satu min ya kan min tuh jadi ini belum dicek oleh dosennya ya belum diberi nilai ya diskusi satu min ya kan jadi ketahuannya disini teman-teman ya jadi tiga nih apa totalnya baru tiga ya demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe karena saya akan banyak sekali memuat video video tutorial ilmu ilmu komunikasi khususnya umumnya Universitas terbuka sekarang sudah waktu asar saya akan sholat asar ya menunaikan kewajiban seorang muslim terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe ya saya akan ke masjid dulu ya doanya ya teman-temannya mudah-mudahan dilancarkan saya juga doakan kepada teman-teman yang kuliah di Universitas terbuka mudah-mudahan dan sukses sampai dengan wisoda sesuai dengan waktu yang ditentukan ya sesuai dengan waktu yang ditargetkan sukses berjalan lancar tidak kurang apapun sukses segala halnya ya membayar ibarannya dan lain-lainnya sukses segalanya ya nilainya bagus-bagus dan lain-lain amin ya Allah ya rabbal amin Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh